Halo anak-anak, hari ini kita akan bahas git dan github dengan studi kasus kita akan membuat yang namanya github page hal yang harus kalian siapkan yaitu yang pertama adalah software gitnya itu sendiri yang harus kalian install di laptop atau komputer kalian untuk link software gitnya bisa kalian cek di deskripsi nanti yang selanjutnya adalah kalian harus memiliki akun di githubnya maka untuk itu kalian harus buka dulu browsernya browser silahkan mengunjungi github.com halamannya seperti ini github.com habis itu silahkan dilihat di halaman github.com tadi ada button sign up sign up atas seperti itu silahkan kalian klik klik akan mengarah pada halaman seperti ini dan dimana halaman ini akan membantu kita untuk membuat akun di github yang pertama yang harus kalian masukkan adalah emailnya katakanlah saya mau pakai email seperti ini saya ingatkan lagi untuk password itu kombinasi antara huruf dan angka huruf besar huruf kecil dan angka saya rekomendasikan seperti itu panjangnya 8 karakter kalau sudah warnanya hijau untuk buttonnya silahkan di klik continue nah sekarang kalian akan diminta untuk menambahkan username username nya ini bebas kalian sesuai dengan keinginan kalian asalkan tidak pakai underscore atau tidak pakai spasi boleh pakai underscore sebagai ganti spasi seperti ini ya saya misalkan saya bikin bikin emailnya seperti ini gitu ya kalau sudah kalau sudah dengan keterangan is available artinya apa username yang akan kalian gunakan atau yang kalian tulis tadi itu belum ada yang pakai dan bisa kalian pakai gitu ya sampai is available sampai juga button continue warnanya hijau gitu ya kalau sudah selesai tinggal di klik continue nah untuk ini untuk would you like to receive product update and announcement via email saya merekomendasikan untuk pilih n saja pilih no saja gitu ya biar tidak ada email tentang itu tentang update product dan announcement via email tadi kita continue ya kalau sudah nah habis ini kita akan diminta untuk menyelesaikan capca untuk sebagai filter bahwa kita itu manusia seperti itu biasanya seperti untuk capca start puzzle nya di klik terus itu pick the spiral galaxy ikuti saja apa yang di mau spiral galaxy tinggal di klik yang spiral gitu aja habis itu kalau sudah selesai akan ada centang warna hijau dan grid akun akan muncul seperti itu kalau sudah grid akun tolong di klik saja gitu ya sampai masuk ke halaman ini disini ada you are almost done we send a launch code to email tadi maka yang harus kalian lakukan adalah tolong dibuka emailnya disana pasti ada satu email baru dan emailnya ini atau nomornya ini silahkan dipastikan di dalam atau di dalam kotak ini gitu ya Nah katakanlah saya bilang seperti ini 62725871 itu seperti yang dikirimkan via email saja via email saya seperti itu dari githubnya nah how many team members will be work with you katakanlah just me gitu aja nah disini silahkan dipilih you are student or teacher seperti itu nah karena saya itu adalah teachersnya saya pilih teachers kalau kalian silahkan pilih yang student gitu ya continue nah disini what specific feature are you interested in using silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan kalian nah kalau saya saya tidak pilih semuanya dan saya tinggal continue saja seperti itu ya nah habis ini kita akan diminta untuk memilih layanan yang gratis atau yang ada tarifnya seperti itu untuk sementara ini kita pilih yang free maka silahkan di scroll ke bawah continue for free gitu ya habis itu tunggu sebentar sampai jadi nah ini adalah halaman github kalian dan untuk selanjutnya untuk kita bisa membuat apa itu halaman github page yang harus kalian lakukan adalah membuat ruangan itu sendiri membuat ruangan itu sendiri gitu ya tapi sebelum itu saya pengen ke your profile atau profil kita masing-masing disini sudah tertera bahwa username kita adalah sekian ini gitu ya aw 0 0 0 7 7 8 gitu ya ya dan ini juga ada kaitannya dengan nama url nya github slash atau github.com slash aw 0 7 7 8 sebagai username nya gitu ya nah itu sekilas nah sekarang kita masuk lagi terus bagaimana cara kita membuat repository atau ruang di dalam github.com nya maka silahkan diarahkan mouse nya di kanan atas di samping kiri logo atau foto kita itu ada tanda plus gitu ya silahkan di klik itu nanti ada satu pilihan yaitu new repository gitu ya nah silahkan di klik setelah itu setelah kalian dapat new repository sudah muncul di dalam create a new repository silahkan ganti atau silahkan tambahkan nama repository nya dengan nama atau dengan format nama username berarti aw 0 7 7 8 gitu ya tambahkan titik github.io gitu ya kalau sudah selesai tinggal kita create repository kalau sudah kita create nanti kita akan di hadapkan dengan ruangan yang masih kosong yaitu ruangan aw 0 7 7 8.github.io tinggal kita isi tapi pertanyaannya adalah terus bagaimana cara kita mengisi nah disini sudah tertera bagaimana cara mengisi langkah-langkahnya seperti apa untuk selanjutnya malah kita isi tapi sebelum itu tolong dibuka dulu dibuka apanya dibuka file yang akan kalian upload itu letaknya di mana kalau saya saya letakkan di di local disk j terus saya pilih user saya pilih asus dan disini nanti ada foto des html nah project saya katakanlah seperti itu ada disini maka yang harus kalian lakukan setelah kalian sampai di ruangan atau di folder tempat kalian menaruh project kalian yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah tolong dibuka cmd tolong dibuka cmd atau git base atau terminal boleh salah satunya gitu ya kita pakai CLI untuk mainnya untuk menguploadnya gitu karena itu saya buka yang namanya terminal saja saya buka terminal gitu ya atau cmd boleh nah posisi saya sekarang ini ada di c user asus foto des html maka di dalam terminal saya saya juga harus arahkan kemana ke dalam folder yang terisi file yang akan saya upload berarti foto tadi caranya gimana kita cd change directory foto hub dot des html silahkan di enter untuk ngeceknya dilihat saya katakan perintah ls gitu ya ada beberapa ada beberapa file yang akan saya unggah ke dalam github atau ruangnya tadi gitu ya oke katakanlah kita sudah siap untuk mengupload maka yang harus kita lakukan adalah setelah kita buka atau kita sampai di folder tempat kita menyimpan .html kita atau .proyek kita tadi kita harus melakukan apa kita harus melakukan inisialisasi kita harus memperkenalkan oh ini ruangan ini yang akan saya upload ke github ke repository di dalam github tadi maka kode yang harus kalian ketikan di dalam terminal atau cmd atau git base adalah git init kita inisialisasikan dulu gitu ya setelah git init selesai maka kita kita atur dulu kita atur dulu apa karena kita mau upload kalau karena kita mau upload file-file tadi ke dalam github kita harus perkenalkan dulu yang memiliki github itu usernamenya apa sih yang memiliki ruangan di github itu emailnya apa sih kita harus atur itu dulu maka setelah git init kita katakanlah git config dash dash global kita config secara menyeluruh secara global gitu ya kita config apa user.name name gitu ya spasi dalam tanda petek ini namenya atau usernamenya kalau saya seperti di atas berarti aw 07 78 gitu ya aw 07 78 8 setelah ini selesai satu lagi yang harus kita config ya kita harus atur yaitu git config dash dash global user dot email emailnya apa sih email yang kita gunakan untuk login di github tadi apa sih email saya seperti ini at gmail.com gitu ya sudah kita inisialisasi ruangannya sudah kita perkenalkan ruangan di github kita untuk kita upload tadi username nya apa emailnya apa sudah kita perkenalkan nah sekarang kita tambahkan yang mau kita upload yang mana sih maka perintah selanjutnya adalah kita ketikan git kita add kita tambahkan kita tambahkan kita tambahkan apa kalau kita mau menambahkan satu file saja maka cukup kita tuliskan satu file saja gitu ya tapi kalau misalkan kita mau mengupload atau mengunggah semua file yang ada di folder folder tadi kita tinggal ketik titik sebagai pengganti semua git add titik git add all kita enter gitu ya nah sampai selesai ini saya bersihkan dulu nah setelah itu kita coba di cek git status nah ini semua adalah file-file yang akan kita upload di github kita gitu ya setelah kita git add kan sudah terpilih mana saja sih file-file yang akan kita upload tapi masih berserakan nah hal yang selanjutnya adalah file-file yang masih berserakan tadi kita ikat jadi satu kita commit jadi satu gitu ya kita commit jadi satu dengan deskripsi tertentu misalkan maka perintahnya adalah git commit minus m dalam tanda petik proyek pertama gitu ya untuk dalam tanda petiknya ini bebas tidak harus proyek pertama gitu ya ini adalah sebagai deskripsi saja ngiketnya itu pakai nama apa kalau saya pakai nama proyek pertama gitu ya tinggal di enter saja setelah di commit jadi satu satu buah bundelan seperti itu yang harus kita lakukan setelahnya adalah kita persikan dulu adalah kita siapkan karena sudah bundel tadi atau sudah sudah jadi satu paket tadi mau kita kirim tapi menjadi pertanyaan adalah kirimnya pakai jalur apa sih nah kita harus membuat jalurnya itu dulu caranya adalah kita buat cabang git br branch branch cabang dsm besar main kita akan bikin suatu cabang yang namanya main coba kita lihat branch nya sekarang namanya apa gitu ya ada main ya di sebelah kiri main habis setelah itu kita siap untuk mengupload git nya tadi pakai apa pakai perintah git remote kita mau meremote kita mau mengendalikan mengendalikan apa mengendalikan repo yang ada di github mengendalikan ruang yang ada di github gitu ya ruangannya terus url nya gimana bisa kalian lihat di sini bisa kalian copy di sini kalau mau saya cepat tinggal saya copy ini tinggal saya copy ini tinggal saya copy saja ya bentar copy gitu ya nah oke kita mau nge remote url ini kita mau nge remote url ini tetapi biar tidak terlalu panjang url nanti nanti saya sebut menjadi suatu suatu istilah katakanlah saya beri nama suatu istilah nah saya beri nama origin sebagai defaultnya gitu ya git remote tambahkan add origin gitu ya terus alamatnya tadi gitu ya kalau sudah tinggal kalian enter nah setelah enter selesai maka yang harus kalian lakukan adalah git push kita pushkan kita naikkan kita naikkan apa git push origin kita naikkan ke dalam akun github slash aw 0 778 slash aw 0 778.github.io.git tadi yang kita naikkan apa yang kita naikkan adalah mainnya pakai jalur mainnya yang kita naikkan adalah file-file yang sudah kita addkan tadi gitu ya tinggal klik enter tinggal nunggu sampai muncul halaman seperti ini connect to github tinggal sign in with your browser silahkan dipilih nanti kita diarahkan ke browser tinggal kita klik saja authorize kita izinkan kita izinkan gitu ya kita izinkan untuk git dan github saling terkoneksi kalau sudah ini saya close saja terus saya buka di terminalnya tadi ini adalah masih proses menguploadnya kalau sudah seperti ini maka tandanya adalah githubnya tadi atau file-file nya tadi sudah kita upload di github mau dicoba di cek silahkan buka repositorynya terus silahkan di refresh pasti akan ada yang muncul gitu ya nah setelah ini hal yang harus kita lakukan adalah kita tinggal menunggu sampai sampai tanda ini sukses atau kecentang dan laman yang bawah ada tulisan aktif seperti itu ya terus untuk mengakses websitenya kita tinggal menuliskan nama repo nya tadi aw 0778.github.io gitu ya ternyata sudah bisa diakses oke begitu anak-anak simpel kan kita berjumpa lagi di permainan selanjutnya see ya see ya terima kasih terima kasih terima kasih